Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat banner Peringatan Isra Mi'rod Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah Dengan menggunakan aplikasi Corel Dan Corel yang saya gunakan masih Corel X7 atau Corel 17 Ada pun banner ini saya buat dengan ukuran 1x3 meter Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Bagaimana cara membuatnya Sebelum kita memulai bagaimana cara membuatnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka Corel saya Nah ini adalah banner yang telah saya buat dengan menggunakan Corel Dengan ukuran 1x3 meter Kita akan membuat persis seperti ini Mohon maaf untuk banner ini Saya tidak akan membagikan file CDR atau file masternya Tapi akan saya bagikan bahan atau materi untuk membuat banner ini Silahkan teman-teman download dulu Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti akan teman-teman dapatkan seperti ini Ini adalah bahan dan materi untuk membuat banner isromicrot Di sini juga saya sertakan Dua buah fontnya Ini dan ini Silahkan teman-teman install dulu Cara menginstallnya cukup mudah Klik fontnya baru klik kanan Pilih install gitu ya Ini juga sama Pilih fontnya Klik kanan baru install gitu Di sini juga saya sertakan Gambar pektor Dan juga gambar kaligrafi Nabi Muhammad Di sini Formatnya Corel Silahkan Anda buka Nanti kalau dibuka seperti ini Nah ini Di dalamnya itu Dalam file ini ada ini Dan ada juga ini Ini kita gunakan Ini sudah saya buat Ini formatnya pektor Dan warnanya bisa diganti-ganti Sesuai dengan keinginan Bisa diganti-ganti warnanya Atau warna lain juga boleh Nah seperti ini Tapi saya menggunakan warna hijau Nah seperti ini Baik kita mulai Bagaimana cara membuatnya Saya buka pack 2 saja Di sini Pack 2 saja Saya menggunakan format kertasnya A4 Di sini A4 Formatnya landscape Nah landscape Seperti ini Terus unitnya Saya ubah menjadi Sentimeter Saya ubah menjadi Sentimeter Saya buka halaman 2 Di sini Halaman 2 Saya buka Langkah pertama Kita buat sebuah Kotak Kita buat sebuah kotak Begini Kita masukkan ukurannya Kita menggunakan skala saja Untuk mendesainnya Tidak ukuran sesungguhnya Nanti saat di ekspor Baru kita buat ukuran sesungguhnya Nanti di akhir Tutorial ini akan saya jelaskan Bagaimana cara meng-expor Ke ukuran sesungguhnya Dan siap cetak Kita masukkan di sini Ukurannya Kita menggunakan skala Panjang 3 meter Atau lebar 3 meter Itu kan 300 cm Kita ubah menjadi 30 cm Kita buang 0 nya 1 Jadi kita masukkan 30 cm Sekalanya Terus tingginya Tingginya saya masukkan Kalau 1 meter itu 100 cm Saya buat 10 cm Nah saya enter Nah ini skalanya Untuk kita mendesain banner Ukuran 1 x 3 meter Oke begini ya Nah berikutnya Kita akan membuat Sebuah objek baru Nah seperti ini Yang berwarna putih begini ya Caranya Kita ambil dulu Factor ini Saya copy gitu ya Saya masukkan ke dalam sini Saya paste Oke Saya posesikan seperti ini Jangan lupa di group Jangan lupa di group ya Di group dulu Dirubah dulu warnanya Sesuai dengan keinginan Baru di group Di group gitu ya Di group Terus saya kecilkan sedikit Segini Cukup Kurang besar sedikit Nah segini Saya postikan disini Oke Begini ya Terus saya duplikkan ke kanan Disini Baru klik kanan Di balik Ini Mirror horizontal Di balik begini Kita mepetkan ke sini Lebih mepet Ke kanan gitu ya Oke Seperti ini Baru di block semua Teman-teman Di block semua Baru tekan T pada keyboard Untuk rata atas Jadi kita tekan T pada keyboard Ini rata atas Saya zoom disini Ini rata atas Oke Nah untuk membuat Objek baru Seperti ini Seperti ini yang berwarna putih Disini backgroundnya Kita buat sebuah kotak Di bawah sini Di bawah sini Gitu ya Sebuah kotak Itu menempel Dia sedikit saja menempel Nah ini harus menempel Saya desir ke atas Nah Nah menempel begitu Nah Baru kita ciptakan Sebuah objek baru Disini Dengan menggunakan ini Smart fill Nah smart fill Warnanya ini dulu Gak apa-apa Abu-abu Kita klik lah disini Klik Nah Tercipta objek baru Disini Nah Objek baru Ini kita geser Kita Atau kita delete saja Kotak ini Nah Ini kita sudah menciptakan Objek baru disini Sekolah saya geser Begitu objeknya Nah Itu sangat mudah bukan Menciptakan objek baru Saya ctrl z Saya kembalikan Nah yang ini Yang ini Saya kasih warna Ini Nah begini Saya kasih warna begitu Begini juga boleh Kalau kita samakan dengan warna ini Apa yang mana nih Oh yang ini deh Yang ini aja Gak apa-apa Nanti kalau Tidak persis Kita rubah lagi Nah yang ini Kita ganti warna putih Nah File import File import File import Atau ctrl i pada keyboard Ambil gambar ini Letakkan disini Nah begini Oke Sudah begini Kita duplikat dulu Ke kanan Baru klik kanan Begitu ya Untuk menduplikat Ini Kita masukkan ke dalam Sini Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak utamanya Nah Jadilah background Berikutnya Kita akan transparankan Background ini Caranya Kita masuk dulu Ke dalam Objek kotak ini Klik kanan Pilih Edit power clip Nah disini Kita transparankan Dengan cara Pilih ini Transparant tool Nah dari sini Dari sini Dari luar sini Geser ke sini Oke Nah dia Transparant Sudah Baru klik kanan Pilihnya Finish Nah kita sudah mempunyai Background di sebelah kiri Nah yang ini Kita masukkan ke sini Dalam sini Nah Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Oke Baru kita masuk lagi Kedalam kotaknya ini Klik kanan Pilih edit Gitu ya Nah Ini kita transparankan juga Dengan memilih ini Transparant tool Nah dari sini Dari tengah sini Tadi kan Dari sini nih Yang ini Yang ini Dari sini aja Karena Saya mau ambil yang ini Lebih terang Toklatnya Nah dari sini Kesini aja Nah begini Atau Diga secara sedikit Kesini Nah begini Baru klik kanan Finish Jadi Sini lebih gelap Sini lebih Transparant Transparant Udah begini Udah jadi ya Oke Nah berikutnya kita ambil gambar lagi File import Abil gambar ini Kita letakkan disini Untuk Menempatkan tulisan Nabi Muhammad Atau tulisan kaligrafi Nabi Muhammad Sudah seperti ini Saya zoom disini Saya buat sebuah lingkaran Atau ellipse tool Disini Tekan control Benar-benar bulat Tekan control Begini Oke Kalau terlalu besar Kita kecilkan Kecilkan Begini Letakkan disini Oke Kalau kurang besar Kita besarkan sedikit Oke Seperti itu Posisikan Yang tepat Oke Kita beri warna Coklat Nah begini Warna coklat Hilangkan garisnya Klik kanan tanda-tanda silang disini Gitu ya Baru kita ambil tulisan Kaligrafi Nabi Muhammad Disini Nah yang ini Kita ambil yang ini Kita klik disini ya Control C pada keyboard Ini kita taruh disini Kita paste Nah yang ini Kita besarlah kesini Nah Oke Kita letakkan disini Kecilkan lagi Oke 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 cukup Seperti ini Oke Kita beri warna kuning Nah kuning Baru kita kasih shadow Kita kasih shadow ya Pilihnya ini Drop shadow Terus Pilihnya ini Smile glow Kasih warna Hitam Nah Seperti itu Kalau terlalu banyak Kita kurangin Shadow nya menjadi 5 saja Nah seperti itu yang kita Inginkan Oke Sudah jadi Nah Berikutnya yang ini Dasarnya Ini objek yang Ini image yang ini Kita shadow juga Pilih shadow Atau drop shadow Smile glow juga Kasih warna Hitam Nah Seperti itu Oke Sudah begitu Baru kita block semua ini Sudah jadi Kita besarkan sedikit saja Oke Seperti itu Baru kita naikkan Sedikit Oke Baru Klik kanan Come up Kita group dulu Kita group dulu Ctrl G Atau klik Toolbar ini Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotaknya Nah Jadi Tidak bisa digeser-geser lagi Dia ada Fokus ke dalam Objek ini Oke Nah berikutnya Kita Buat sebuah Objek baru Atau kotak Seperti ini Nah ini Kita buat kotak Dengan menggunakan Ini Rectangle tool Kotak disini Nah gitu Kasih warna apa Ini aja Nah gitu Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silah Nah Begitu Berikutnya Kita ambil gambar Yang lain Gambar masjid File import Ambil gambar masjid Ini Import Tekan disini Untuk Memperindah aja Terus kita balik Masjidnya Dengan menggunakan ini Mirror horizontal Kita balik begini Oke Udah jadi Berikutnya kita ambil lagi Gambar yang lain Oh disini aja Gambaran Yang ini Gambar ini Nah ini Gambar Ontak Sama gambar Masjid ini Ontanya kita ambil Semua Ctrl C Pada keyboard Kita letakkan Lagi disini Oh mohon maaf Disini Saya paste Nah gitu ya Terus saya kecilkan Saya letakkan disini Begini Oke Ini saya kasih warna Yang sama Begini Saya kecilkan sedikit Oke Begitu Ontanya Saya kecilkan Ini hanya variasi aja ya Mempercantik aja Mempercantik desainnya Saya letakkan disini Ontanya Oke Kalau kurang Kecil Kita kecilkan lagi Oke Ini kalau kurang turun Kita turunkan Oke Begitu Saya besarkan sedikit lagi Nah Gini yang kita mau Oke Nah sekarang Kita akan Membuat tulisan Membuat teks pada Corel Menggunakan ini Text tool Nah disini Ketikan Memperingati Gitu ya Memperingati Kecil aja disini Terus saya duplikat Saya edit Kasih tulisan Isra Mi'raj Oke Kalau salah Saya mohon maaf Dalam pengetikan Fontnya Saya pilih Grid Piber Nah ini Oke Saya duplikat Lagi disini Baru Saya ketikan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam 14 40 Hijriah Nah begitu Kita besarkan Ini Kita besarkan dulu Begini Saya turunkan di bawah sini Oke Kalau yang ini Kita copy aja Yang ini Ini Sama garis Nah ini aja Kita copy Saya ctrl C Jadi gak lama Ngetiknya Saya paste Nah Kesini Nah begini Membuat garisnya Buat kotak aja Kotak tipis Nah dari sini Kita buat kotak Kesini Tipis aja Lebih kan gak apa Oke Kasih warna Hitam Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Oke Seperti itu Ini kalau kurang naik Kita naikkan Oke Mengenai fontnya Tinggal diatur aja Bisa font ini Juga gak apa-apa Nah ini fontnya Cari yang lain Boleh Disesuaikan aja Berikutnya Ambil gambar lagi File import Gambar Al-Quran Ini Katakan disini Ini hanya pemanis Saja juga Oke Ya Nah Begitu Oke Di bawahnya lagi Kita kasih tulisan ini Dan menyambut Bulan suci Ramadan Saya ketikan disini Dan menyambut Bulan suci Nah gitu ya Saya kecilkan Saya letakkan disini Disini aja gak apa-apa Terus saya ambil lagi Ini saya copy aja Ramadhan Ramadhan Nah gitu Terus saya Besarkan Fontnya Saya pilih Master of brick Nah gitu Saya letakkan disini Nah Begitu Oke Terus kasih tulisan Lagi disini Nah disini 14 40 Dijri ya Besar Oke Kita letakkan disini Disini Nah Begitu Tinggal fontnya Diatur Begitu Ini juga sama Fontnya Tinggal dikasih warna Kasih warna ini Dan ini juga Dikasih warna ini Nah Seperti itu Nah tinggal Kasih tulisan Seperti ini Di bawahnya Tempat acaranya Atau ini saya copy Aja gak apa-apa Copy Ctrl C pada keyboard Saya letakkan disini Masjidnya ya Tempat acaranya Nah Begitu Kalau kurang besar Tinggal dibesarkan Kalau kurang kecil Tinggal dikecilkan Ini membuatnya simpel Ini Sendiri Ini saya hapus Nah ini sendiri Ini sendiri Berdiri sendiri kotaknya Ini juga Berdiri sendiri Textnya Ini berdiri sendiri Textnya Ini berdiri sendiri Textnya Ini juga berdiri sendiri Tinggal diatur saja Nah untuk Gambar Ustadz Abdul Somadnya Ini kita copy saja Saya tidak akan Membahas bagaimana Cara menghilangkan Background ini ya Karena sudah sering saya Bahas di video tutorial saya Sebelum-sebelumnya Silahkan Anda teman-teman Lihat Bagaimana cara Menghilangkan Background ini Cukup mudah Ini saya copy saja Saya ambil Ctrl C Saya taruh di sini Oke seperti ini Tinggal saya letakkan Posisinya di sini Oke Kalau ini terlalu Mepet Saya geser Saya geser ke sini Oke Nah begitu Ini Saya geser ke bawah sini Oke Ini ke bawah Kita copy juga Nah begitu Nah sudah jadi Desain kita Sebuah banner Isromi'rod Nah seperti ini Desain kita Kalau ada yang kurang Tinggal di Perbaikin Teman-teman Misalkan Seperti ini Masjidnya terlalu besar Kita kecilkan sedikit Atau kita geser ke Kanan Ke kiri sedikit Nah begitu Misalkan ini Terlalu Ke Ke Kanan Geser ke kiri sedikit Oke begitu ya Nyalah Qur'annya kita Posisikan di sini Oke sudah selesai Desain kita Nah berikutnya Bagaimana cara menyimpan Kepromat Yang siap cetak Nah Berikutnya Kita Blok semua dulu Kita blok semua Kita group Klik Klik toolbar ini Atau Ctrl G pada keyboard Nah kita group Baru kita export Saya kecilkan File export File export Kita akan simpan Di sini saja Nah di sini Nama file nya apa Misalkan saya ketikan Banner 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 1 x 3 Meter Terus Set as Tipenya Saya pilih JPG Kalau Kalau boleh Dicentang Boleh Ini Select only nya Kenapa harus Dicentang Misalkan Kalau desain kita Banyak Di sini Bukan hanya banner Ini Ini Dicentang Tapi kalau desain kita Cuma satu Di sini Itu tidak perlu Dicentang Di sini Berarti kita export Saja Langsung Export Formatnya CMYK Karena saya yang desain ini Formatnya CMYK Warnanya ya Yang di sini Formatnya CMYK Ya teman-teman ya Terus CMYK Di sini Kita masukkan 150 Misalkan Resolusinya Di sini kita masukkan Ukuran sesungguhnya Kita akan lihat nanti Berapa Besar file ini Kita masukkan ukuran sesungguhnya 300 Yang di bawah sini Oke Di bawahnya Menyesuaikan Kita lihat hasilnya Di sini Sebentar Oke Udah Udah jadi Nah Di sini Desain kita Ukuran file-nya 15MB Ini Besar banget ya Besar banget Kalau mau dikurangin Kita Kurangi resolusinya Karena format CMYK Ini Hasilnya besar banget Dibanding format RGB ya Ini kalau dikurangin Dikirim Pia email Sangat berat sekali File ini Kita kurangin menjadi 100 Misalkan Kita kurang jadi 100 Kita cek Nah Ini yang resolusi 100 9MB Oke Nggak masalah deh Nggak masalah ya Kalau mau dikurangin juga Nggak apa-apa sebenarnya Diusahakan di atas 5MB Tapi ini sudah cukup Oke Nah kita cek File-nya Nah ini file yang Siap cetak Siap kita kirim Pia email Atau kita bawa ke percetakan Dan dicetak Dengan ukuran sesungguhnya 1x3 meter Hasilnya Bagus Oke Seperti itu ya Nah Itulah Teman-teman Bagaimana cara Mendesain Banner Isromikrot Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like and share-nya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sub indo by broth3rmax